Halo sahabat entrepreneur, bertemu dengan saya lagi, Widya M. Prabowo. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas jam Vatih Filip. Jadi kenapa jam Vatih Filip ini harganya terus naik, nggak turun-turun? Ya, ini kita akan bahas hari ini. See you guys! Oke guys, hari ini kita akan membahas tentang Vatih Filip 5712R. Nautilus Power Reserve, Ruskul. Nah, jadi perbedaannya kalau misalnya Ruskul dengan yang biasa, kalau Ruskul ini masih agak kemerahan ya. Nah, jadi kenapa jam ini harganya naik terus? Karena barang ini limited. Jadi, pekerjaan Vatih Filip ini tadi, semuanya dikerjakan oleh manusia. Nah, kita akan lihat kelebihannya di mana sih. Jadi, di sini, ya, ini tentang angka menunjukkan tentang Moon Page-nya. Jadi, tentang bulan tanggalnya di sini. Nah, ini detiknya seperti biasa, lagi berjalan. Dan di sini tentang Power Reserve-nya. Jadi, kalau misalnya Anda pakai, dia akan jalan sendiri sampai ke 12. Nah, kalau misalnya Anda nggak pakai, jam ini karena otomatik. Dia akan turun dan Anda harus tel ulang. Nah, kalau misalnya Anda mau beli Patek Filip, di tipe ini Anda akan mendapatkan jarum yang kecil ini. Tujuannya untuk apa sih? Kita akan setting bulannya itu di sisi yang kanan. Di titik ini. Dan untuk tanggalnya, di sisi yang kiri, satunya. Oke, jadi misalnya tanggalnya hari ini tanggal 6. Ternyata di sini tanggalnya 4. Jadi, Anda tinggal push button-nya 2 kali. Satu, dua. Nah, hati-hati guys, jarumnya ini sering lepas. Sering lepas. Jadi, Anda harus pegang baik-baik. Ini jarumnya aja udah keren. Jadi, ada logo Patek Filip-nya di ujung. Oke, kita lihat selanjutnya. Untuk pengaturan jamnya, seperti biasa, tinggal Anda tarik ke bawah dan Anda tarik. Nggak ada perbedaan dengan jam yang lain. Nah, untuk rubber-nya ini, kita ganti sendiri. Oke, jadi kalau misalnya Anda membeli Patek Filip, udah dapet dua. Di tipe yang ini. Jadi, leather yang biasa dengan yang kruku. Oke guys, kita sekarang melihat baliknya. Di sini ada tipenya, ya kan? Nautilus. Kita sekarang buka jam ini. Anda harus melepas di rubber-nya dulu. Anda tekan kanan-kiri di sini. Oke. Nah. Anda harus hati-hati dengan jam yang mahal, karena Anda lihat cukup ringki ya, untuk membukanya. Tapi, nggak seringki RM. Yang ini lebih terlihat kokoh. Kita akan melihat. Di bawahnya ini ada tulisan Patek Filip. Semuanya, kalau depannya ruskut, belakangnya semuanya juga ruskut. Di sini, Anda sudah bisa melihat. Wah, ini tipe mesinnya di belakang. Oke. Tipe mesinnya di belakang. Nanti saya akan ceritakan setelah buka katalog. Ini yang tadi saya tunjukkan. Button-nya untuk kanan-kirinya. Oke. Cakep ya, jam ini ya. Kalau misalnya Anda membeli jam Patek Filip. Anda akan dapat kotaknya seperti ini. Ini jam keluaran 2008. Saya keluarkan dulu kotaknya. Kotaknya cakep. Cakep banget. Cakep banget. Sebelum kita membuka kotaknya, kita akan melihat apa saja sih yang di dalam ini. Oke guys, ini untuk nomor serinya. Dan ini jenis mesin-mesinnya. Nah, ini sertifikatnya. Patek Filip. Jadi belinya di tahun 2018. Apalagi yang Anda dapatkan dari katalognya. Ini Anda bisa melihat. Library Collection-nya. Nah, Anda dapat buku katalog yang seperti ini. Nah, ini Full Moon. Full Moon. Ya, kalendernya. Apa saja yang di dalam sini. Ya, ini keterangannya. Nah, ini tipe yang Notelius-nya ini. Oke. Anda bisa melihat keterangannya. Ada yang bahasa Mandarin, bahasa Jepang, dan bahasa Inggris. Oke. Nah, ini yang ada di dalamnya. Oke, katalog kita simpan dulu. Nah, disinilah Patek Filip. Ini logonya ya. Kita melihat. Nah, disini rubber yang aslinya. Jadi, kalau misalnya Anda membeli Patek Filip. Ini rubber-nya. Jadi, kalau, sorry. Ini leather-nya. Kita ganti dengan rubber yang tadi. Nah, kalau leather itu seringkali kan kalau kita pakai terus kan lebih nggak heavy duty ya. Dia sering ketepu, ada bekasnya. Nah, sayang sekali kalau misalnya lebih enak dipakai harian, Anda bisa ganti dengan yang rubber. Ini untuk rubber yang leather yang biasa. Ini untuk yang jenis croco. Crocodile maksudnya. Nah, ini yang kulit buaya. Bentuknya seperti ini. Croco. Jadi, tinggal ganti aja. Screw-nya di kanan-kiri. Kanan-kiri udah selesai. Oke. Jadi, kita simpan. Untuk... Jadi, semuanya dikemas dengan satu persatu. Maka jamnya ditaruh di sini. Oke, guys. Jadi, inilah tentang Patek Filip. Sedikit cerita. Jadi, sebenarnya jam ini yang diinginin oleh kata Lilintar. Oke, selanjutnya yang gini nih. Teri sih ya kalau pakai itu. Wah, kalau pakai ini. Patek-patek gitu ya. Tunggu ya, kapan saatnya ya. 10 juta subs mungkin. Dia kalau misalnya udah mencapai sekian juta subscriber. Dia pingin beli jam ini. Dia colek sedikit Atta Lilintar. Kalau mau beli jam ini, cari saya. Ya, hubungi Pak Chandra dulu ya. Asyia. Ini Patek Filipnya. Nah, sekilas saya cerita tentang Patek Filip. Jadi, kenapa jam ini mahal? Kalau Anda nggak member di Patek Filip. Anda ke seluruh dunia, dimanapun. Anda susah untuk dapatkan jam ini. Karena jumlahnya sangat sedikit. Karena ini homemade semua. Jadi, untuk membuat satu jam ini. Diperlukan pekerja kurang lebih 100 orang. Atau lebih. Nah, jam ini kalau misalnya Anda tidak terbiasa. Berlangganan dengan jam Patek Filip. Anda beli. Otomatis Anda harus beli bundling. Dengan merek Patek Filip juga. Tapi yang seri-seri tidak terkenal. Tidak diminati sama orang. Sehingga, Anda harus bundling. Jadi, beli seri ini dengan seri yang tidak diminati sama orang. Wah, harganya jadi lebih mahal. Itu sekarang memang yang dilakukan sama RM Patek Filip dengan Rolex. Dengan tujuan supaya dia mengurangi produksi. Dengan harga yang akan dinaikkan. Sehingga peminatnya funds yang akan kejar terus untuk koleksinya ini. Jadi, nggak asal Anda bisa dapatkan. Sebagai contoh, 2018 jam ini barunya sekitar 600 jutaan lebih. Tetapi kalau misalnya Anda bisa dapatkan second-nya, kurang lebih di 1,2 miliar. Duh, kok lebih naik? Wah, kayaknya investasinya lebih enak dari emas ya. Soalnya ini juga emas, ruskul. Ya, emas yang berwarna merah. Oke guys, jadi kurang lebih kenapa harganya naik? Anda sudah paham? Nah, kalau misalnya ini memang menjadi impian Anda, saya doakan Anda bisa mencapai. Impian Anda, Patek Filip, Anda pasti bisa mencapai. Pikirkan dulu. Oke guys, jadi jika Anda menyukai channel saya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga like dan komen-komen di bawah supaya kita dapatkan masukan untuk mereview jam-jam berikutnya. Kita akan berikan yang terbaik untuk Anda. Dan seperti biasa, sampai ketemu lagi. Salam hebat luar biasa.